yo assalamualaikum selamat datang di youtube channel marshalprox di video kali ini gue akan ngasih tutorial bagaimana caranya membuat efek saber tapi pada objek atau orang gitu kan bukan pada teks begini contohnya oke gak usah lama-lama langsung aja kita masuk ke tutorialnya oke kalian harus membuka dulu adobe after effectnya terus kita langsung cari project kita buat import drag aja langsung ke sini terus langsung aja kita buat new composition langsung ke sini aja ini kita cari aja yang udah mulai mungkin disini kali ya gua bisa klik end terus kita ke penggaris ini terus klik kanan terus stream com to work area ini kan gua dari belakang dulu terus ke depan nah jadi pertama-tama yaitu kita harus membuat teknik yang namanya rotoskop disini gua gak bakal ngajarin secara sepenuhnya karena bakal durasinya bakal panjang banget gitu kan kalian bisa tonton videonya tara arts dia ngejelasinnya detail banget gitu kan kayaknya ini menurut gua menurut gua gak usah gua jelasin semua disini ya oke jadi sekarang kita cari aja ini yang bakal gua kasih efeknya mungkin disini mungkin disini kita ini aja klik ini terus ctrl shift day gua bakal ngasih efeknya disini doang gitu kan tapi sebelumnya gua rotoskop dulu gitu jadi ya proses ini gua cepetin aja oke kita udah selesai rotoskopnya sekarang langkah selanjutnya adalah kita masih klik roto ini terus pilih layer terus auto trace dan ini kita klik aja work area terus ini segini udah bener apply to a new layer ikutin aja cara gua oke langsung kita oke aja lagi auto tracing tungguin aja lumayan lah nungguin ini kan not responding anjing PC bank eh stopro jim stopro jim oke jadi ini udah selesai mungkin ini langsung kita klik ini terus kita toggle switch ini kita ganti aja jadi add udah ganti jadi add udah kita pergi ke efek dan preset kita cari efek yang namanya saber oke jadi jadi sebelum kalian bikin ini kalian harus download dulu efek sabernya di video copilot.net nanti bakalan gua kasih link di deskripsi ini klik ini saber terus drag aja ke sininya nah dia udah ada di sini kan udah muncul laptop gua mau ngelag sumpah demi apapun terus kita pergi ke nanti nanti gua udah lupa nanti gua udah lupa oh ini core type cyber ini kita ke pergi ke layer mask nah ini bakalan ada di situ kan di badan gua nyala gitu kan tapi gua pengen ganti biar lebih keren gitu ya kita otak ketik aja ya otak ketik aja ini kan pilihannya select gua pengen ganti coba jadi fire wow gila enggak tapi gua nggak mau langsung muncul gitu kan gua pengen kayak ada animasinya gitu kan coba kalau gua pengen ganti oke kita kita duplicate ya CTRL shift d kita hilangin aja ya katanya hilangnya karena muncul disini doang gitu kan gua pengen warnanya coba warna biru gitu gua suka warna biru soalnya oh my god tapi ini terlalu terlalu keterangan nanti kita kayak bikin segini uff keren lebih ya ini glow spreadnya apa sih gua juga gak tau ini ya gua kayak main main ini aja kita eksperimen aja berkreasi gitu kan berkreasi aja ini agak ketebelan mungkin ya gua lagi tinggi jadi 20 dulu masih ketebelan coba 15 mungkin segini kali ya jangan jangan terlalu ini juga gitu kan jangan terlalu keterangan ini coba kita mainin ininya mas glow apa uff tapi ini gak ada glowing glowingnya gitu kan kurang greget gitu kita pakai disable aja nih ini lebih keren kita coba kita cari-cari lagi aja ada green energi ntar warna ijo coba dah aduh jelek fire core electric ini nah ini udah keren nih ini keren parah coba gue pengen mulainya itu kita mainin ini apa start offsite gitu kan start offsite kita pasang keyframe disini pertama-tama banget disini start offsite pasang keyframe terus kita klik oh di keyboard kita pasang kira-kira uff adanya jadinya bakal kayak gini sebentar ini gue anjay bentar ini kita siap dulu ya terhilang saya lihat dulu wd sadis 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 ini bakal dari belakang gini kan set 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 kayak ngeluarin aura-aura gitu kan dengan aura-aura negatif oke itu aja video kali ini terimakasih sudah menonton semoga bermanfaat see you on the next video bye